Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang suka main layangan? Banyak ya, ada yang mau bayarin? Kepan, kado beginian Tapi waktu kecil gue memang Masa-masa terindahnya salah satunya ketika gue bisa main layangan gitu Karena buat gue tuh layangan adalah salah satu permainan tradisional yang paling bonafit Modalnya gede loh Kalau gak percaya coba lo hitung, harga layangan berapa? Paling seribu kan? Kita beli, kita terbangin, putus, kita kejar, ketabrak motor Berobatnya bisa setengah juta itu Tapi kan yang paling seru dari main layangan kan emang pas ngejarnya gitu ya Ada yang layangan putus, kita kejar gitu Kalau yang ngejarnya berdua biasanya pas dapet hasilnya dibagi dua tuh Lo layangannya, gue benangnya Yang gak enak kalau ada layangan putus yang ngejar bertiga Pas dapet, lo layangannya, gue benangnya Satu komplain, gue apanya Wan? Lo yang tabrak motornya lah Kan belum ada, inisiatif dong Inisiatif Gue tuh main layangan dari kecil, dari SD, SMP, berhenti-berhenti SMA Karena waktu di SMA banyak cewek-cewek cantik gitu Jadi daripada main layangan, mending main cewek ya Iya lah, dulu kelakuan gue di SMA gitu, semua cewek gue mainin Ada cewek nih, gue deketin Gue taliin Gue terbangin Dadah sayang Jangan putus ya Aku capek Tabrak motor mulu Tapi masa-masa sekolah juga masa-masa yang indah buat gue Gini-gini gue waktu sekolah tuh bandel banget Tapi gara-gara gue bandel Alhamdulillah Gue bisa populer di sekolah Gue bisa punya banyak temen Buat ngejar layangan Buat main, buat main Cuma gak endaknya pas ulang tahun Karena Semua yang kenal sama gue pasti minta traktir, ya gak? Mending kalau kenalnya udah lama, udah pernah susah seneng bareng Gak apa-apa deh Kalau misalnya gue lagi ulang tahun Kalau punya duit, jangan kan traktir traktor gue beliin Yang ngeselin kadang ada orang berukun sehari dua hari Pas gue ulang tahun ikutan minta traktir juga Wah lagi ulang tahun ya Traktiran dong Lah, kontribusi lo di hidup gue apa anjir? Baru kenal sehari dua hari udah minta traktir Kena ngeselin gitu Sama ngeselinnya kayak tukang parkir di minimarket Gue baru naik motor semenit dua menit udah minta dua ribu Bahwa kalau gue pikir-pikir kontribusi dia buat motor gue apa itu? Mau motor gue ulang tahun Terus gak enaknya lagi ini Semakin kita populer di sekolah Pas ulang tahun semakin abis kita dikerjain Kayak waktu itu gue lagi ulang tahun Dilemparin telur, lemparin terigu Diolesin mentega Gue lagi ulang tahun bukan jadi seneng malah jadi adonan Tinggal taburin kismis, masukin ke open, keluar-keluar jadi kue bolu Tapi temen gue ada yang lebih parah lagi gitu Lagi ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu Terus apa coba yang paling parah? Disiram pakai air comberan Jadi pulang-pulang badan dia dekil, kotor, bau kayak orang gila Tapi gara-gara itu gue jadi curiga gitu Jangan-jangan orang gila yang sering kita lihat pinggir jalan Orang gila yang sering kita lihat selama ini di pinggir jalan Itu gak gila Lagi ulang tahun aja itu kayaknya Gak ada yang tau kan? Makanya kalau lu ketemu orang gila pinggir jalan Sekali-kali lu tanya deh Iya coba aja gitu Lu kalau ketemu orang gila pinggir jalan lu Tanya nih Bang lagi ulang tahun ya Traktiran dong Paling yang dia nyaut kontribusi lu di hidup gue apa anjir Terima kasih gue Ridwan Selamat malam Kasih tepuk tangan dong Untuk Ridwan Remir Gimana kita langsung aja denger kata paman aja Ridwan Asik menurut aku ya Kamu berganti Ya Bila ceritanya berganti Tapi gak terasa Mungkin karena saking rapinya ya Kamu habis main layangan Tiba-tiba kamu sudah SMA Gak terasa Dan mudah-mudahan kamu bisa seperti ini Menurut aku ini asik sekali Ngikutin kamu berstand up itu Seperti kita dihibur oleh orang yang sedang stand up Terima kasih Selanjutnya Silahkan komentar dari Paman Panji Satu Ridwan Remir ini emang Jago sih Nulis materinya Setnya rapi banget Naruh callback Ada dua callbacknya Si Tabrak Motor Sama kontribusi dalam hidup gue Ditaruh disebar dimana-mana Dan kena itu menandakan Emang udah mateng sih dalam penulisan komedi Kedua Jago banget Milih diksi Milih kata tuh emang udah senjatanya komedian sih Kita kalo milih kata yang tepat Joknya jadi dua kali lipat Atau bahkan tiga kali lipat lebih lucu Ketika lu Ngomong Jangan-jangan orang gila di pinggir jalan selama ini Terus koma Orang udah berketawa Mereka udah ketawa Sementara lu masih di premis Itu kan premis joknya kan Lu mau Lu mau bawa orang ke sebuah ketawa Dasarnya itu adalah Jangan-jangan selama ini Orang gila yang kita lihat Berdasarkan joking sebelumnya Itu menandakan kematangan Seorang Ridwan Remi Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih